Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia terbuka melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun, Dmitry Peskov menegaskan, realitas teritorial baru tidak dapat diabaikan. Dmitry Peskov menyampaikan, Rusia tidak akan pernah melepaskan klangnya atas empat wilayah Ukraina yang telah dianeksasi pada 2022 lalu. Ada realitas tertentu yang sudah menjadi faktor internal. Maksud saya wilayah baru, konstitusi federasi Rusia ada, dan tidak dapat diabaikan. Rusia tidak akan pernah bisa berkompromi dalam hal ini. Ini adalah kenyataan penting, tegas Dmitry Peskov. Pada September 2022, Rusia menyatakan telah mencaplop wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Dmitry Peskov mengatakan, Rusia terbuka untuk negosiasi jika Kyiv menyerahkan wilayah tersebut. Diberitakan TASS. Dmitry Peskov menyebut, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron akhir-akhir ini tidak memulai pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kami telah mendengar banyak dari Scholz dan Macron yang berjanji untuk terus terlibat dengan Putin untuk mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Tetapi akhir-akhir ini tidak ada inisiatif, katanya. Sementara itu, Dmitry Peskov menegaskan, Vladimir Putin terbuka untuk komunikasi apapun yang dapat membantu Rusia untuk mencapai tujuannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!